Kitab Kejadian, Pasal 11 Dunia Terbagi Waktu itu seluruh dunia memakai satu bahasa. Setiap orang menggunakan kata-kata yang sama. Orang pindah dari timur dan menemukan dataran di negeri Sinear dan tinggal di sana. Kemudian beberapa orang berkata kepada yang lain. Mari kita membuat beberapa batu-bata dengan membakarnya dalam api. Mereka memakainya sebagai batu dan mereka memakai ter sebagai semen. Kemudian mereka mengatakan, Mari kita membangun kota kita sendiri dan menara yang menjangkau ke langit. Maka kita menjadi termasyur. Itu akan menjaga kita bersatu hingga kita tidak berserak ke seluruh bumi. Tuhan turun melihat kota dan menara itu. Tuhan berkata, Mereka itu semua memakai bahasa yang sama. Dan aku melihat bahwa mereka bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Ini hanya permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan. Segera mereka sanggup melakukan sesuatu yang diinginkannya. Mari kita turun dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Jadi, mereka berhenti membangun kota itu dan Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Itulah tempat di mana Tuhan mengacau bahasa di seluruh dunia. Oleh sebab itu, tempat itu dinamai Babel. Dan dari tempat itu, Tuhan membuat orang berserak ke semua tempat lain di bumi. Sejarah Keluarga Sem Inilah sejarah Keluarga Sem Dua tahun setelah air bah, ketika Sem berumur seratus tahun, anaknya Arpahsat lahir. Setelah Sem hidup lima ratus tahun, dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Ketika Arpahsat berumur tiga puluh lima tahun, Anaknya Selah lahir. Setelah Selah lahir, Arpahsat masih hidup empat ratus tiga tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Selah berumur tiga puluh tahun, anaknya Eber lahir. Setelah Eber lahir, Selah masih hidup empat ratus tiga tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Eber berumur tiga puluh empat tahun, anaknya Pelek lahir. Setelah Pelek lahir, Eber masih hidup empat ratus tiga puluh tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Pelek berumur tiga puluh tahun, anaknya Rehu lahir. Setelah Rehu lahir, Pelek hidup dua ratus sembilan tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Rehu berumur tiga puluh dua tahun, anaknya Seruk lahir. Setelah Seruk lahir, Rehu hidup dua ratus tujuh tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Seruk berumur tiga puluh tahun, anaknya Nahor lahir. Setelah Nahor lahir, Seruk hidup dua ratus tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Nahor berumur dua puluh sembilan tahun, anaknya Terah lahir. Setelah Terah lahir, Nahor hidup seratus sembilan belas tahun lagi. Selama masa itu, ia masih mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang lain. Setelah Terah berumur tujuh puluh tahun, lahirlah anaknya, Abram, Nahor, dan Haran. Sejarah Keluarga Terah Inilah sejarah keluarga Terah. Terah ayah Abram, Nahor, dan Haran. Haran ayah Lot. Haran mati di tanah kelahirannya, Urkasdim. Ketika ayahnya Terah, masih hidup. Abram dan Nahor, keduanya menikah. Istri Abram bernama Sarai. Istri Nahor, bernama Milka. Milka anak Haran. Haran ayah Milka dan Yeska. Sarai tidak mempunyai anak, karena ia mandul. Terah membawa keluarganya dan meninggalkan Urkasdim. Terah membawa keluarganya dan meninggalkan Urkasdim. Mereka berencana pergi ke Kanaan. Terah membawa anaknya Abram, cucunya Lot, anak Haran, dan menantunya, perempuan, Sarai, istri Abram. Mereka berjalan ke Kota Haran dan memutuskan tinggal di sana. Terah hidup 205 tahun. Dia mati di Haran. Sari Capitulian